iPhone ini kelihatannya iPhone 6 plus ya tapi kalau di dostbooknya 6s plus ini si user bawa sekarang sama dostbooknya entah kenapa kalau dinyalakan cuma mentok di logo kalau di cas juga cuma mentok di logo jadi nggak kita ambil casnya kalau di cas seperti ini nggak ada seperti ini Oke untuk penanganannya bagaimana ini penanganannya kita harus lakukan dengan PC ya nggak bisa dengan ini PC yang harus Windows 10 Oke sebelum lanjut ke pembahasan ini sedikit untuk teman-teman yang baru saja beri umum yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe-nya dan sinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya dan untuk teman-teman yang yang berniat untuk menjalankan teknisi itu bisa ikuti channel kita buka channelnya kemudian terkembangkan playlist disitu ada playlist ayo jadi teknisi jadi silahkan dibuka sendiri playlistnya dan ditonton sendiri videonya ya nggak patah ada yang bermanfaat ya di sini kita niatnya cuma mau sharing-sharing saja kita nggak bermotor tunggu ataupun jadi kalau ada yang kurang atau berdewana silahkan lengkapi di kolom komentar ya Oke kita lanjut ke pembahasan jadi di sini kita akan download mode PC kita akan buka PC nya dulu ya kita sekarang sudah berada di mode PC ya jadi disini PC nya sudah terbuka disini kita masih update apa ini ini udah update maafkanlah saya Oke jadi untuk iPhone yang kalau ini bisa harus menggunakan Windows yang Windows 10 ya kalau itu nggak bisa kita gunakan jadi harus menggunakan Windows 10 ini ya jadi sebelumnya kita akan pakai Windows 8 lebih suka pakai Windows 8nya disini disini kita bikin protablenya dua jadi ada Windows 8 dan 10 dan sini saya masih bisa menggunakan Windows 10 oke lanjut untuk iPhone yang perlop itu bisa dari iTunes ini kita wajib menggunakan iTunes jadi install dulu iTunes nya untuk kita menggunakan Windows 10 ini kita harus menggunakan Windows 10 ini karena iTunes nya ini mengharuskan kita pakai Windows yang 10 ya jadi yang Windows 8 nggak bisa di install iTunes jadi kita harus install iTunes nya kemudian silahkan dibuka kalau disini kan kita bisa di download ini bisa dari langsung dari iPhone tapi kita disini lebih suka pakai IPSW karena kalau di iTunes biasanya downloadnya segal bentar kita jelaskan di IPSW dulu nanti kalau yang nggak mau IPSW bisa sekipun 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 langsung ke iTunes nya ya jadi disini kita IPSW karena untuk IPSW nya itu silahkan disesuaikan dengan tipenya ya Jadi kalau misalnya yang portlog itu iPhone 6s ya silahkan di tekan di ketikan IPSW iPhone 6s sesuai kategori karena disini misalnya iPhone 6s Plus ya iPhone 6s Plus kalau iPhone kalau iPhone 6s sekarang disini kita mau pakai iPhone 6s kemudian setelah itu pastikan disini untuk ini ya untuk itu sudah benar iPhone 6s dan disini silahkan di download primer yang paling atas ukurannya 3,18 kemudian disini kemudian download ini ya setelah download pasti ya insya Allah selesai kemudian kalau kita nggak pakai eh kalau kita nggak pakai IPSW nah ini bisa dari iPhone tapi sebelum kesini kita harus koneksikan iPhone kita ke PC ya kalau dikoneksikan kalau dikoneksikan ke PC biasanya langsung keluar eh langsung keluar langsung keluar logonya ya jadi sebentar saya ambil USB untuk iPhone oke kita nyalakan kamera yang ada di ponsel ya sebentar ya di sini eh eh ya di sini eh eh ya di sini eh eh iPhone-nya kita coba konekkan dengan langsung jangan langsung dikonekkan USB-nya sudah dipasang ya yang kita sudah kita pasang kemudian sini kita mau konekinnya pakai dua tombol yang satu tombol volume bawah yang satu tombol home jadi dua tombol sekaligus kemudian baru kita tancapin USB-nya jadi seperti ini lebih enak seperti ini sekarang saya nah jadi ini kita tekan tombol dua tombolnya ini kemudian kita masukkan USB-nya kita coba ya kita tunggu sampai masuk iTunes mode tunggu ya iTunes mode seperti ini dan di PC langsung terdeteksi ya kayak ada bunyi ah iasb-nya ini letak iasb-nya kurang oh memang nggak boleh digoyang-goyang berarti ya ini iasb-nya memang kurang jadi kalau tanpa menggunakan IPSW tadi bisa langsung dipulihkan atau perbarui dari sini tapi biasanya waktu downloadnya di sini download itunya itu sering ini bermasalah jadi saya lebih suka pakai yang langsung pakai IPSW di sini nah disini kita tekan eh logo iPhone-nya tadi kemudian yang logo di sini nah logo iPhone ini kemudian keluar nomor seri iPhone yang terdeteksi ya bisa dikeluari dari sini atau dipulihkan dari sini sama saja nanti harus download premiernya dulu dan di sini serinya FK ini benar iPhone 6s apa belum apa bukan kita cocokkan dengan yang ada di dosbuk ya yang ada di dosbuk ya serinya enggak sama ya seri enggak sama jadi kita pakai primernya iPhone 6s saja kita coba pakai IPSW dulu ini caranya kita pulihkan iPhone dengan di klik pulihkan iPhone kemudian di tekan dan tahan tombol save-nya ya tombol save yang ada di PC jadi kita tekan dan tahan kemudian pulihkan iPhone otomatis dibawa ke direktori ini isinya ya Nah di sini teman-teman kamu tadi downloadnya ditaruhnya dimana kalau kita pakai ini sini dan iPhone 6 plus nya yang kita di sini ngomong-ngomong sudah download dua yaitu iPhone 6 6 plus dan iPhone 6s plus dan kemudian kita pilih yang ini kita pilih yang ini kemudian kita pilih open kemudian kita pilih pulihkan dan kita tunggu nah berarti benarnya iPhone 6 plus bukan iPhone 6s plus di sini kita tunggu proses loadingnya ini sampai dahan selesai ya jadi kalau misalnya teman-teman enggak pakai IPSW itu bisa nanti dia download bermirnya sendiri di sini kayak ada download gitu setelah itu nanti kalau setelah selesai baru biasanya diskonek lagi jadi kita harus pilihkan menggunakan tombol home dan juga volume bawahnya tadi kemudian kita colokan USB nya terdeteksi iPhone lagi setelah selesai download di PC nya baru kita pulihkan seperti ini tadi ya yang paling enak menurut saya menggunakan IPSW jadi kita pakai IPSW nya itu downloadnya bisa pakai IDM biar lebih cepat jadi di sini kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan lagi karena ini memakan waktu yang cukup lama dan juga nanti kalau lama-lama kita nge-cut videonya juga susah ya dan juga kalau terlalu panjang durasinya yang diapuk di YouTube kita ukurannya juga lumayan besar dan kita pakai wifi yang pas-pasan jadi nanti akan kita lanjutkan ketika sudah selesai proses pasinya ya kita cut dulu gitu ya kita lanjutkan lagi ya di sini sudah tadi saya ada USB terputus dan ternyata sudah selesai menyiapkan iPhone untuk kemudian jadi otomatis tuan-ternyata sudah selesai menyebut dan seakan-ternyata sudah selesai menyebut dan aningan dogs menyebut dan ada tersingan yang dikali jagesan untuk kemudian jadi sumber gunakan juga saya akan melarukkan badan makasih paduan di Indonesia dan seakan untuk membuat kemudian yang dikali keluarga dan